Seperti biasa mengawali perjumpaan, saya akan sampaikan bagaimana update dari posisi indek harga saham kabungan 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, Pemirsa. Di mana indek harga saham kabungan kembali bergerak di zona merah dengan melemah 0,28% dan posisi saat ini di 6.765,343. Secara intradenya dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona merah di 6.787,491. Kemudian indek harga saham kabungan sempat bergerak ke zona hijau, namun posisi ini tidak berlangsung lama. Kemudian indek harga saham kabungan kembali mengalami tekanan Pemirsa. Di mana posisi ini berlangsung sampai dengan pembukaan sesi kedua di perdagangan siang tadi. Di mana indek harga saham kabungan berbalik arah ke zona hijau dan sempat menyentuh ke level tertingginya di sepanjang perdagangan hari ini di 6.798,322. Dan lagi-lagi level ini tidak mampu dipertahankan. Indek harga saham kabungan kembali berbalik arah. Di mana 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua tekanan dalam kembali terjadi. Posisi saat ini melemah di 0,36% dan berada di level 6.769,333. Ya, beberapa saham yang menjadi pemberat di antaranya adalah dari saham-saham BICAP, Astra International melemah di 0,41%. Kemudian BICAP juga melemah di 0,56% dari energi MDKA hari ini juga kembali mengalami tekanan yang cukup dalam di atas 6% dan berada di level 3.400. Perbankan BICAP lainnya, BBRI melemah hampir 3% di 2,87% di 5.075. Sementara Telkom juga melemah di 2,16% dan sudah berada di level 4.000-an di 4.080. Sementara penopang datang dari beberapa saham pertambangan batubara yang sudah mengalami koreksi yang cukup dalam sebelumnya. Sementara dari properti dikontribusi terbesar oleh CTRA menguat di 7,39% dan posisi saat ini berada di level 1.090. Itu dia update-an perdagangan 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Terima kasih telah menonton!